Sementara itu pemirsa diduga kesal karena ada larangan rampu putar balik seorang pengendara mobil di Bekasi, Jawa Barat mengamuk hingga rusak rampu lalu lintas. Selain merusak marka jalan, pengendara ini juga terlibat adu mulut dengan petugas dinas perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas. Video pengendara mobil yang mengamuk di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diperbincangkan di media sosial. Video dengan durasi 41 detik ini menggambarkan detik-detik saat seorang pengendara dengan menggunakan kaos simlet hitam marah-marah kepada petugas di suhub Kota Bekasi. Pria tersebut kemudian turun dari mobil, lalu merobohkan rampu lalu lintas larangan putar balik. Saat dikonfirmasi, pihak dinas perhubungan Kota Bekasi membenarkan insiden tersebut. Menurut petugas, insiden tersebut terjadi diduga akibat pengendara protes dengan adanya rampu larangan putar balik. Kita kan pada saat sosialisasi, kan sosialisasi dulu ya, musyawarah dulu dengan warga sekitar juga, dengan labun juga. Kita sosialisasi kepada pengguna jalan, kita pasang rampu, rampu tidak boleh rampu, karena itu apa. Hingga kini, dinas perhubungan Kota Bekasi masih menunggu intikat baik dari pengendara yang melakukan perusahaan rampu tersebut. Petugas dinas perhubungan Kota Bekasi juga menghimbau kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar lebih bijak dalam berkendara dan mematuhi rampu-rampu lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AIN News melaporkan.